Intro Sejumlah fasilitas umum atau FASUM di beberapa tempat di kota Purworejo, Jawa Tengah disemprot cairan disinfektan oleh petugas Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Purworejo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo selasa 17 Maret 2020 lalu. Penyemprotan di hari pertama itu dilakukan di kawasan alun-alun besar Kabupaten Purworejo, Pendopor Rumah Dinas Bupati Purworejo, Gereja, Masjid, dan Kantor Bupati Purworejo. Hal itu dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Purworejo. Rencananya sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan akan dilakukan hingga 2 pekan ke depan atau jika situasi dinyatakan benar-benar telah aman dari wabah virus corona COVID-19. Sterilisasi tersebut menggunakan cairan disinfektan yang digunakan yakni blasing atau pemutih pakaian dengan ukuran 1 sendok makan untuk 1 liter air, karbol 1 sendok untuk 1 liter air, dan pembersih lantai 1 tutup botol untuk 5 liter air dengan fungsi mencegah dan membunuh virus corona. Diungkapkan oleh Kepala Markas PMI Kabupaten Purworejo Supangkat bahwa dalam kegiatan penyemprotan cairan disinfektan itu melibatkan sekitar 10 petugas PMI Kabupaten Purworejo. Rencananya aksi serupa akan berlanjut menyasar fasilitas umum lainnya yang sering menjadi titik kumpul warga masyarakat. Target sasaran lainnya seperti alun-alun kuda arjo, terminal, stasiun, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Dalam melakukan sterilisasi, petugas PMI dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD yang memadai. Ada berbagai APD yang dimiliki oleh PMI dan penggunaannya situasional sesuai dengan keperluan guna untuk melindungi para petugas saat melakukan sterilisasi. Sterilisasi secara swadaya juga dapat dilakukan oleh warga masyarakat di lingkungan masing-masing. Warga dapat melakukan penyemprotan menggunakan cairan disinfektan yang mudah didapat, seperti klorin, karbol, dan detol. Caranya pun tidak terlalu sulit, hanya saja disarankan saat melakukan kegiatan sterilisasi harus memakai alat pelindung diri atau APD dan dilakukan secara berhati-hati. Untuk kegiatan sterilisasi di rumah dilakukan pada lantai dan beda-benda yang sering disentuh oleh banyak orang. Yang harus dihindari tempat umum itu tempat seperti APD-APD wisata, tempat kerumunan masa, seperti care today itu juga ditutup dulu. Kemudian yang paling penting adalah kita mengajak masyarakat untuk melakukan PHPS, pola hidup bersih dan sehat dengan cara melakukan cuci tangan yang betul dan juga dengan obat antiseptik. Pak, penyemprotan ini biasanya dilakukan kalau di rumah itu titik mana saja Pak yang harus disemprot? Kalau di rumah ini biasanya yang berkaitan dengan peralatan atau benda yang sering dipegang orang secara terganti-ganti. Pisa sapu, kemudian pegangan pintu, kemudian peralatan lain yang sering digunakan untuk ganti-ganti orang. Terima kasih telah menonton!